Di informasi selanjutnya, keluarga istri Ustadz Maulana tak bisa lagi membendung air mata saat tiba di pemakaman umum Islam Kandeya, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Almarhumah Nur Aliyah dimakamkan Senin Siang. Rasa sedih tak bisa dibendung keluarga Almarhumah Nur Aliyah, istri Ustadz Maulana, saat proses pemakaman berlangsung. Gurat sedih juga terlihat di wajah sengsuami Ustadz Maulana. Almarhumah dimakamkan di pemakaman Islam Kandeya, Makassar, Senin Siang. Meninggalkan empat anak yang masih kecil, para sahabat bersaksi akan kebaikan Almarhumah semasa hidup. Umi orang sabar, orang baik, datang ke rumah Syam, datang ke Jakarta, nyariin Syam. Umi anggap kita sebagai anak kandung, semuanya anak santri, anak sebagian anak kandung. Tidak pernah Umi protes ketika Ustadz, ngambil anak santri, tidak pernah. Bahkan Umi bantuin Ustadz. Almarhumah Nur Aliyah menghambuskan nafas terakhir minggu kemarin setelah berjuang melawat kanker usus. Padahal rencananya sang suami hendak membawa Almarhumah untuk berobat ke Malaysia Senin ini. Rayudah melaporkan untuk NET.